Breaking News. Perambahan terus terjadi, kayu-kayu dikeluarkan melalui kanal di Desa Bandar Jaya Siak Kecil Bengkalis. Berita selengkapnya. Berita selengkapnya. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, LSML CKI, Syah Nurdin menyesalkan perambahan masih terus terjadi. Cagar biosfer Giam Siak Kecil yang ada di Bengkalis dan Kabupaten Siak ini adalah warisan untuk anak cucu kita. Kenapa masih saja dirambah, kata Syah Nurdin. Syah Nurdin mengajak masyarakat untuk bersatu melawan perambahan ini. Perambahan untuk kepentingan oknum-oknum yang hanya mementingkan golongan dan kelompoknya harus dicegah bersama. Cagar biosfer ini harus tetap lestari seperti keinginan bersama untuk riau hijau. Caranya tentu menjaga hutan yang tersisa untuk masa depan anak cucu. Saya sangat miris melihat kayu-kayu itu berada di kanal dan siap jual. Sementara perlu puluhan dan ratusan tahun untuk kayu bisa tumbuh besar, kata Syah Nurdin. Diberitakan TVRB dari Sia.